bro lo tau gak nih fungsi tombol power di android pasti gak tau kan nah ini dia nih fungsi tombol power di android lo ngomong ama gue ya iyalah maksud gue ngomong ama jarvis nah ini dia nih fungsi tombol power di android nih yang pertama buat nyalain dan matiin layar gitu kan ya iyalah masa untuk berubah kan semua orang pada tau nih yang kedua lo pasti belum tau nih bisa ngunci android tuh gak tau tuh saya biasa tinggal ingin bilang sama jarvis jarvis matiin hp saya dong ah kamu mah ngasih taunya ya cara umum ya ya udah nih nih pasti beneran lo gak tau nih yang ketiga nih nah ini tuh screenshot tuh layarnya ketangkep gitu kan oh gitu ya terus hasil screenshotnya taruh neng di iyalah masa kagetau gitu doang ya di folder tuh folder screenshot lah masa folder umur 2 ya iyalah kamu mah aku kan ngomong serius kamu mau ngecanda nah ini nih yang keempat nih recovery mode pasti gak tau kan apaan tuh vvvvvm mood 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 penyembuhan nih dengan tombol power kamu bisa nih masuk ke recovery mode cuma matiin dulu HPnya nah recovery mode itu gunanya kamu bisa ubah nih ke asal atau bisa dibilang factory mode ini Nah, dengan recovery mode, kamu juga bisa ngelakuin banyak hal, kayak ngapus semua data, bersihin cache, atau bisa juga jalanin update dari Android Debug Breach. Nah, ini Android juga bisa ngakhirin telpon gunain tombol power buat kamu yang suka keringetan. Yee, ger banget, bukan lu. Itu mba-mba kameranya. Nah, itu dia tips kita kali ini, temen-temen jalan tikus. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terus, jangan lupa juga untuk saksikan video-video jalan tikus lainnya. Ya, tikus ke gue sih. Gue perasaan aja. Mirip doang sih.